Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur Allah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala Allah Allah wa ala kuwata illa bila Alhamdulillah ibu-ibu intelektual muslimah di seluruh penjuru Nusantara Pagi hari ini kita berjumpa dalam forum yang luar biasa ya Tadi juga kita sudah dengarkan paparan dari Prof. Sutina Tentang betapa krusialnya persoalan kekayaan alam Dan khususnya ya tadi SDAE, kekayaan alam dan energi di Indonesia Dan bagaimana peran intelektual di situ Masya Allah Saya mencoba menengkapi kajian ini dari aspek geostrategi Karena ini juga sangat berhubungan sebenarnya dengan Dengan kenapa kok asing atau negara-negara lain itu dengan Begitu mudahnya menanamkan investasi Mengambil keuntungan dari negeri-negeri muslim termasuk di Indonesia Saya menggunakan pendekatan analisis geostrategi Analisis keruangan, analisis wilayah dan spasial Tapi tentunya sebelum kita masuk kepada pembahasan SDAE itu Saya mungkin sedikit perkenalkan dulu apa sih sebenarnya geostrategi itu Dan geostrategi itu ibu-ibu memang tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan geopolitik Dan sebenarnya geopolitik di dunia Islam itu memiliki posisi yang sangat strategis Luas wilayah yang sangat luas juga Hanya dunia Islam hari ini karena tatanan sekuleris ya Sekulerisme dan berkembangnya paham Nation state atau nasionalisme sejak abad ke-19 ya Puncak penyebarannya Prof. Ajit Thohir juga mengatakan Pengamat atau pakar peradaban Islam dari UIN ya Nasionalisme itu realitas baru sebenarnya bagi dunia Islam yang Mungkin baru kita temui sejak dua abad terakhir Sementara sebelum itu Dunia Islam itu adalah dunia yang satu ya Dunia yang satu kesatuan bisa dibilang Nah itu saya cerita sejarah sedikit saja Tetapi kalau kita bicara geopolitik dunia Islam hari ini Sebenarnya kalau kita takar dari unsur-unsur kekuatan negara besar Dari sisi letak geografis Jumlah penduduk yang besar Kekayaan sumber daya energi yang Sumber daya alam dan energi yang juga sangat kaya Itu sebenarnya sangat memungkinkan Seharusnya Termasuk di Indonesia Itu untuk muncul menjadi sebuah kekuatan besar ya Kita lihat bagaimana Amerika dan Cina itu juga Punya luas wilayah Punya letak geografis Punya jumlah penduduk yang sangat besar Dan mereka juga punya kekayaan Alam dan energi Terutama mungkin Amerika Kalau tambang minyak bumi dan lain sebagainya Nah Kalau kita bicara Kaitannya Tadi ya Posisi geografis Geopolitik Dengan politik SDAE Memang secara teoritis Variable geografi yang sangat strategis Yang sangat menentukan Hubungan geografi dengan Kekuatan politik sebuah negara itu Memang ada tiga Yang pertama ketika sebuah wilayah itu Dilewati rute perdagangan Kita tahu Indonesia punya Selat-selat sangat strategis Yang kedua Lokasi tersebut Memiliki Atau menjadi pusat sumber daya Dulu Indonesia dikenal dengan Jalur rempah Sumber daya Dari dulu sebenarnya Nusantara itu Bukan negara yang terisolasi Tapi Nusantara itu memang Sangat menjadi Incaran dan primadona Kekuatan-kekuatan Eropa Kolonialis Eropa Untuk mengambil rempah-rempah Dari sebelum dikenalnya Industri minyak bumi Pada abad 18-an Abad 19 ya Nah Kemudian juga aspek Batas-batas negara Gitu Nah Kalau kita lihat Akhirnya memang Bisa kita lihat Wilayah yang dilalui Jalur perdagangan Dan memiliki sumber daya alam Itu selalu memiliki Nilai geopolitik Dan selalu diincar Sebenarnya Ya Selalu diincar oleh Kekuatan-kekuatan yang lebih besar Ya jadi itu Bernilai secara geopolitik Jadi ketika satu negara Dia kaya Udah gitu Kalau ibaratnya Ibu-ibu Kita kaya Rumahnya mewah Terus ada di perempatan pula Di perempatan jalan Kelihatan mencolok Siapa maling yang gak akan ngincer Gitu Semua orang tahu Udah punya posisi strategis Kaya pula Nah itu contohnya saja Logika sederhana Nalar sederhana Ketika Satu lokasi Itu memiliki Kekayaan Plus Posisi yang sangat strategis Jadi Kalau kita bayangkan Kenapa Asing itu Sedemikian Mengerubuti Indonesia Ya karena mereka punya Peta Ya mereka See the big picture Jadi salah satu kunci berpikir Strategis Nanti kita arahkan pada Definisi Geostrategi Salah satu kunci Dari berpikir Strategis itu adalah Mampu melihat Dengan mata elang Mampu melihat Gambar yang lebih Besar Ya Peta gitu ya Makanya Kekuatan-kekuatan Negara besar itu Dari sisi riset Adalah Melakukan Pemetaan Nah Apa itu Geostrategi Ini sedikit saja Jadi memang Strategi itu Geostrategi itu Memang Bagian dari Geopolitolog Bicara perkembangan Teori hari ini Dan dia Bicara memang Diproyeksikan oleh Kekuatan negara Sebenarnya Karena dia Mengandung Muatan politik Negeri Dan proyeksi Kekuatan-kekuatan Ter pada Lokasi-lokasi Strategis Nah ini Jadi kalau Sebuah negara besar Ketika dia Menyadari Kekuatannya Dan dia juga Dia punya Apa ya Asas mawas Kedalam Dan asas mawas Keluar Kalau inward looking Atau outward looking Mawas ke dalam Dia akan menjaga Kekayaannya Dan mawas Keluar Dia bisa melakukan Ekspansi Seperti negara-negara Hari ini Kalau kita bicara itu Nah Contoh ibu-ibu Ini langsung saja Biar karena Saya hanya diberi Waktu 20 menit Ada beberapa Contoh peta Dan kebetulan juga Saya juga Melakukan penelitian Ini dan tim saya Di Imun ya Untuk Papua terakhir Tadi sudah disinggung Juga oleh Prof. Sutina Kalau kita lihat Dan kita analisis Secara geostrategis Ternyata Memang Papua ini Dikelilingi oleh Pangkalan militer asing Loh Gitu Dan dia Dikelilingi oleh Kelompok Negara Melenisia Yang bernama Melanesian Spearhead Group Di bawahnya juga Ada Bakingan Australia Dan Kemudian dari Negara-negara Melanesia ini juga Memang secara terang-terangan Mendukung Pelepasan Papua Ini contoh Bagaimana Ternyata Ternyata Memang Tambang Raksasa Terbesar Di dunia Yaitu Freeport Dan kita tahu Ternyata Operasionalisasi Tambang Di Papua Itu Ini contoh Kasus ya Ada Petrocina Ada British Potrelium Kita lihat ya Di Petanya ini Ada Freeport Dan Kemiskinan itu Ibu-ibu Kita petakan Kita overlay Petanya itu Dengan data Kemiskinan Ternyata Justru Data Kemiskinan Itu Tertinggi Ada di Area Tambang Bayangkan Jadi Memang Kita lihat Ekspolisasi Tambang Itu Punya Korelasi Yang kuat Dengan Pemiskinan Dan Kesejahteraan Di Tengah-tengah Masyarakat Papua Jadi Kalau kita Lihat Memang Analisis Sebuah Lokasi Analisis Geostrategi Itu Kita harus Lihat Dari Karena Tadi Definisi Geostrategi Itu Bicara Proyeksi Kekuatan Militer Bicara Politik Luar Negeri Bicara Bagaimana Postur Ekonomi Juga Postur Hinterland Kalau istilah Geografi Hinterland Papua Ini kan Luar Biasa Kaya Dan Sangat Diincar Dan Menjadi Akhirnya Menjadi Salah Satu Pusat Pertarungan Ekonomi Antara Cina Dan Amerika Juga Asia Pasifik Barat Pasifik Selatan Atau Yang Disebut Dengan Wilayah Kepulauan Melanesia Termasuk Ketika Saya Sekarang Sedang Melakukan Analisis Di Selat Makassar Kenapa Ada Ibu Kota Negara Dan Ternyata Memang Selat Makassar Itu Alki 2 Alur Laut Ini Kita Lihat Garis Garis Putus Putus Alki 2 Yang Kami Dapat Dari Koordinat Sumbu Koordinat Dan Disini Ada Pangkalan Amerika Di Finlandia Dan Memang Sangat Strategis Termasuk Kalau Bicara Kawasan Strategis Nasional Di Selat Makassar Sudah Ada Pemetaan Itu Dilakukan Oleh Negara Kita Juga Ya Baik Di Kalimantan Maupun Sulawes Nah Ini Artinya Pusat Pusat Sumber Daya Di Wilayah Ibu Kota Baru Itu Juga Sangat Strategis Ternyata Juga Dilalui Oleh Jalur Perdagangan Yaitu Alki 2 Artinya Memang Saya Ingin Menggambarkan Kepada Ibu Ini Cara Kerja Mereka Juga Sebenarnya Cara Kerja Berpikir Strategis Berpikir Geostrategis Ketika Mereka Ingin Ekspansi Ketika Mereka Ingin Meluaskan Pengaruh Kepada Negara Lain Itu Mereka Melakukan Hal Ini Termasuk Kenapa Penempatan Pangkalan Militer Di titik Ini Biasanya Militer Itu Ditempatkan Untuk Menjaga Kepentingan Roda Ekonomi Mereka Kapal-kapal Melintas Atau Aspek Kepentingan Politik Terutama Laut Cina Selatan Laut Sulu Itu Rauan Sekali Sebenarnya Lokasi Rauan Secara Internasional Jadi Kalau Bicara Sumber Daya Alam Memang Disebut Dengan Postur Hinterland Hinterland Itu Memang Postur Di Dalam Tapi Yang Memang Mengandung Kekayaan Alam Nah Ini Contoh Postur Pertahanan Di sini Sedikit Contoh Saja Agar Lebih Terbayang Kita Ketika Melakukan Analisis Kenapa Kok Asing Itu Seperti Kok Cepat Lebih Tahu Karena Mereka Punya Mata Elang Dan Karena Mereka Melakukan Analisis Lokasi Analisis Spasial Yang Sangat Apa Namanya Yang Sangat Komprehensif Termasuk Masalah Riset And Development Mereka Punya Kekuatan Riset Yang Bahkan Jauh Lebih Kuat Dibanding Negeri Kita Sendir Jadi Memang Sumber Daya Alam Dan Energi Dunia Islam Dalam Konteks Hari Ini Itu Bisa Dikatakan Dikuasai Oleh Gurita Geostrategi Kapitalis Sekular Nah Salah Satu Yang Bisa Saya Ceritakan Selain Masalah Undang-Undang Minerva Adalah Kebijakan Mainstreaming Apa yang disebut Dengan Paradiplomasi Apa itu Paradiplomasi Mungkin 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 Ibu Ibu Dosen Yang DHI Cukup Familiar Dengan Istilah Paradiplomasi Karena Ini Menurut Saya Sangat Penting Untuk Kita Tahu Selain Undang-Undang Investasi Asing Undang-Undang Pertambangan Dan Kekayaan Alam Lain Ternyata Ada Satu Mekanisme Yang Merupakan Turunan Sebenarnya Dari Mekanisme Desentralisasi Otonomi Daerah Yaitu Adalah Paradiplomasi Paradiplomasi Inilah Diplomasi Yang Dilakukan Langsung Aktor-aktor Subnasional Aktor Pala-daerah Bisa Langsung Bekerjasama Dengan Asing Ini Jadi Arus Hari Wajar Kenapa Kemudian Secara Logika Mereka Membuat Investasi Asing Itu Jadi Kayak Prestasi Kita Tahu Berapa Kali Kepala Daerah Itu Dengan Bangga Mengumumkan Kami Jadi Kami Punya Sini Di London Di Paris Di Korea Dan Kami Punya Sister Province Disini 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 Ada Kerjasama Investasi Asing Saya Baca Memang Dokumennya Kebijakan Kerjasama Langsung Daerah Dengan Asing Ini Menjadi Arus Yang Luar Biasa Dan Ini Bagian Dari Mekanisme Geostrategi Kapitalis Hari Ini Dalam Istilahnya Itu Paradiplomasi Dan Di Indonesia Kalau kita Bicara Di Indonesia Itu Legal Praktek Seperti ini Legal Sekali Dipayungi Oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internet Bahkan Presiden Presiden Sebelumnya Itu Tahun 2010 Pernah Mempersilahkan Para Pengusaha Australia Di Berpidato Di Kanbera Pada Kala Itu Untuk Langsung Menghubungi Dan Menjalin Komunikasi Dengan Pemda Terutama Para Gubernur Untuk Pengadaan Investasi Di Indonesia Bayangkan Diberikan Karpet Merah Diberikan Payung Hukum Dan Dilegalkan Jadi Bagaimana Tidak Perampokan Itu Demikian Mulusnya Kalau Kebahasa Kita Perampokan Itu Jadi Lidah Para Kepala Daerah Untuk Mengatakan Itu Perampokan Jadi Kayaknya Jauh Termasuk Kerjasama Memang Kalau Para Diplomasi Hari Ini Memang Dengan Smart City Pembangunan Perkota Data Sampai Yang Saya Temu Saya Belum Menggali Lagi Tadi Malam Yang Saya Baca Sampai Tahun 2015 Dalam Treaty Room Di Kemlu Ada 140an Kerjasama Luar Negeri Yang Telah Dibuat Oleh Pemda Dengan Pihak Asing Baik Dalam Bentuk Sister Province Atau Sister City Dan Jawa Barat DKI Jogja Termasuk Yang Paling Banyak Untuk Sister Province Sedangkan Kota Jakarta Bandung Dan Jogja Ada Kota-kota Terbanyak Yang Membuat Sister City Jadi Kita Lihat Bagaimana Asing Itu Bisa Melenggang Masuk Entah Itu Investasi Masalah Infrastruktur Atau Sumber Daya Alam Saya Cuma Menggambarkan Beginilah Logikanya Kenapa Pengelolaan SDAE Kita Di Kekuatan-kekuatan Asing Gak Hanya SDAE Sebenarnya Infrastruktur Pembangunan Perkotaan Investasi Investasi Smart City IT Dan Sebagainya Akhirnya Dengan Mekanisme Seperti Ini Menjadi Sangat Mudah Disedot Nah Ditambah Memang Sistem Tatanan Politik Global Politik Ekonomi Itu Memang Sangat Membuat Kebergantungan Kebergantungan Atau Interdependensi Dengan Aktor-aktor Non-negara Termasuk Beroperasinya Perusahaan-perusahaan Tadi Bisa Masuk Ke Papua Kayak British Petroleum Kalau Tadi Gambarkan oleh Prof. Satina Lebih rinci lagi Ada nikel Ada batu Bara Nah ini Saya mencoba Menggambarkan saja Betapa Akhirnya Nation State Itu Dikerubuti Selain oleh Negara lain Yang lebih kuat Juga oleh MNC Multinasional Corporate Kemudian WTO IMF Dan Rezim-rezim Internasional lain Aktor-aktor Non-negara Yang sifatnya Bekerja Transnasional Jadi Wajar Kemudian Independensi Sebesar Apapun Sekaya Apapun Satu Negara Itu Akan Dengan Mudah Karena Memang Tatanan Politiknya Dibuat Seperti Ini Payung-payung Internasional Itu Didesain Sedemikian Rupa Untuk Melegalkan Tadi Kerjasama Investasi Asing Kemasuk Langsung Bahkan Sekarang Kedis Saya Juga Tadi Malam Membaca List Pertanyaan Yang Masuk Tentang Geoturism Geopark Itu Sekarang Berlomba-lomba Itu Kepala Daerah Menjual Wilayahnya Wajar Dengan Logika Tadi Logika Para Diplomasi Setiap Kepala Daerah Menjadi Marketer Wilayahnya Pemasar Penjual Wilayahnya Dan Itu Adalah Prestasi Ketika Wilayahnya Itu Dibeli Dibeli Oleh Para Pemodal Itu Kenapa Ini memang Harus Kita Lawan Secara Konseptual Secara Harus Kita Kritik Bukan Hanya Kritik Dalam Tataran Praktis Di Lapangan Tapi Juga Kritiknya Sifatnya Fundamental Pada Kerangka Politik Ekonominya Pada Falsafahnya Menurut Saya Karena Kenapa Investasi Asing Ini Mereka Buat Sedemikian Rupa Dibuat Menjadi Sesuatu Yang Rasional Legal Dan Bahkan Menjadi Prestasi Ini Kan Satu Kerusakan Yang Luar Biasa Besar Nah Akhirnya SDAE Di Dunia Islam Itu Menjadi Lumpuh Tidak Terlalu Berpengaruh Mau sekaya Apapun Negara Itu Tidak Akan Pernah Bisa Jadi Kuat Karena Dia Dikendalikan Oleh Geostrategi Kekuatan Kekuatan Yang Lebih Besar Baik Itu Sifatnya Negara Kekuatan Asing Itu Ataupun Non Negara Nah Ini Contohnya Saja Kita Punya Selat Selat Gibraltar Bosporus Suez Tapi Tetap Negeri Muslim Dalam Ketundukan Pengaruh Ketundukan Dari Yang Lain Termasuk Cadangan Ini Tidak Lama Tadi Yang Lebih Update Mungkin Dari Prof. Sutil Nah Jadi Ibu Kita Lihat Kalau Ada Yang Abu Abdullah Menulis Buku Emerging World Order Di Islamic Hilafah State Meskipun Tadi Dunia Islam Itu Memiliki Kekayaan Yang Luar Biasa Penduduk Militer Ekonomi Posisi Geostrategis Tapi Yang Hilang Itu Adalah Hari Ini Yang Lemah Itu Adalah Kekuatan Ideologi Yang Saya Beri Warna Merah Nomor Satu Itu Karena Ini Yang Kemudian Menjadi Penentu Sekaya Apapun Satu Negara Karena Namanya Geostrategi Itu Memang Ada Proyeksi Kekuatan Yang Dilakukan Oleh Negara Tadi Sudah Kita Rahas Definisinya Nah Jadi Kekuatan Ideologi Ini Yang Kemudian Sebenarnya Menjadi Penentu Satu Negara Itu Akan Menjadi Kuat Atau Tidak Nah Kalau Kita Berbicara Negara Muslim Tentunya Adalah Kekuatan Ideologi Islam Ya Kan Nah Inilah Yang Hilang Jadi Ketika Ideologi Islam Ini Hilang Ya Wajar Militer Kependudukan Sumber Daya Alam Dan Energi Serta Ekonomi Tidak Tidak Dikelola Berdasarkan Strategi Islam Tapi Berdasarkan Tadi Peraturan Peraturan Konsep Konsep Sekuler Seperti Mekanisme Paradiplomasi Mungkin Nanti Kerangka Ekonominya Akan Dijelaskan Oleh Unidaya Saya Lebih Menggambarkan Bagaimana Kekuatan Yang Hilang Pada Dunia Islam Dalam Pengelolaan SDAE Disini Adalah Kekuatan Negara Yang Mengadopsi Ideologi Islam Secara Komprehensif Baik Itu Politik Maupun Ekonomi Nah Ketika Kita Bicara Induknya Dari Geostrategi Karena Tadi Bicara Ideologi Maka Saya Tarik Lagi Ke Induknya Geostrategi Yaitu Geopolitik Nah Sebenarnya Barat Barat Memang Tadi Barat Dia Punya Definisi Memungkinkan Aktor Non-negara Tadi Memiliki Kontrol Terhadap Zona Geografis Yang Dimiliki Kalau Dalam Islam Memang Bertumpu Pada Aktor Negara Dan Memang Berbasis Pada Syariah Islam Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Sehingga Umat Islam Akan Terus Tumbuh Menjadi Umat Terbaik Berdasarkan Kontrol Syariah Islam Terhadap Zona Geografis Seharusnya Kita Bisa Ambil Definisi Gitu Saya Kaitkan Dengan Definisi Politik Dalam Islam Nah Tentu Disini Ketika Kita Bicara Lemahnya Kekuatan Ideologi Saya Akhirnya Masuk Juga Pada Bagaimana Langkah Kita Dan Apa Yang Seharusnya Kita Lakukan Dan Penyadaran Secara Mentalitas Karena Memang Kita Harus Melakukan Perlawanan Menurut Saya Tidak Hanya Di Permukaan Tapi Memang Harus Menyentuh Pada Kerangka Fundamental Maka Tentu Disini Kita Harus Bisa Melakukan Edukasi Yang Komprehensif Baik Kepada Kalangan Intelektual Muslim Maupun Umat Secara Keseluruhan Nah Saya ingin Mengintroducir Sebenarnya Apa yang disebut Dengan Kesadaran Geopolitik Islam Ya Jadi Kita Tahu Bahwa Geopolitik Islam Itu Kan Pelaku Riayah Melolaan SDAE Kalau kita Bicara konteks SDAE Sekarang Itu adalah Satu negara Yang kuat Jadi Tidak Diserahkan Pada Swasta Tidak Diserahkan Apalagi Pada Asing Ya Dan Mengelola Ruang Darat Laut Udara Kekayaan Yang Ada Darat Laut Dan Udara Serta Luar Angkasa Karena Sekarang Itu Juga Jadi Space Atau Luar Angkasa Itu Juga Satu Ruang Yang Harus Dikelola Karena Sekarang Teknologi Satelit Dan Sebagainya Itu Kan Sangat Strategis Apa Yang Diajarkan Oleh Ini Sedikit Saya Tarik Kepada Nas Pelajaran Penting Yang Bisa Kita Ambil Dari Quran Surat Arum Ayat 1-5 Yang Turun Ini Surat Ketiga Puluh Yang Turun Di Mekah Pada Saat Kau Muslimin Saat Itu Dalam Kondisi Diboykot Dalam Kondisi Lemah Tapi Al-Quran Sudah Mempersiapkan Mereka Kesannya Kalau Dikalkulasi Gitu Ya Beda Seperti Dunia Islam Hari Ini Kekayaan Alam Kurang Sumber Daya Juga Kurang Tapi Al-Quran Itu Menurunkan Satu Apa Namanya Satu Gambaran Yang Luar Biasa Melalui Surat Arum Mengabarkan Dan Menguatkan Mentalitas Kau Muslimin Pada Saat Itu Yang Teraniaya Mengabarkan Satu Berita Jadi Di negeri yang terdekat Dan mereka Sesudah Kekalahannya Itu Akan Menang Dalam Beberapa Tahun Lagi Bagi Allah Urusan Sebelum Dan Sesudah Mereka Menang Dan hari Kemenangan Bangsa Romawi Itu Bergembiralah Dan di Hari Kemenangan Romawi Bergembiralah Orang-orang Kenapa Begini Karena Pada Saat Itu Memang Sudah Terjadi Semacam Siro Ulfikl Atau Perang Pemikiran Antara Kurais Dengan Para Tokoh-tokoh Pergerakan Muslim Kalau itu Abu Bakar Termasuk Tentunya Rasulullah Sallallahu Sallam Bahwa Bangsa Persia Itu Penyembah Api Itu Sama Posisinya Dengan Kurais Yang Sama-sama Menyembah Berhala Sementara Romawi Itu Kan Ahlul Kitab Yang Sama-sama Seperti Kaum Muslimin Membawa Kitab Jadi Kayak Saling Ngejagoin Kurais Itu Menjagokan Persia Sementara Kaum Muslimin Menjagokan Romawi Nah Disini Allah Kabarkan Memang Romawi Telah Dikalahkan Ini Asbab Nusul Nanti Saya Coba Tampilkan Romawi Kalah Tapi Suatu Saat Tapi Dalam Beberapa Tahun Lagi Itu Mereka Akan Menang Dan Pada Saat Itu Bergembira Orang-orang Beriman Karena Jagoannya Dalam Konteks Itu Jadi Artinya Pada Dalam Kondisi Lemah Pun Kaum Muslimin Diajak Memahami Al-Quran Diajak Memahami Oleh Quran Politik Global Konselasi Politik Global Kesadaran Geopolitik Islam Tadi Nah Ini Selanjutannya Jadi Memang Asbab Nuzul Dari Ayat Ini Adalah Ya Tadi Saya Sudah Jelaskan Apa Ini Ada Perkataan Kaum Musyrikin Berkata Dengan Berapi-api Kepada Kaum Mumin Saat Itu Yang Masih Lemah Kalian Menganggap Akan Mengalahkan Kami Dengan Alasan Kalian Beriman Kepada Kitab Yang Diturunkan Kepada Nabi Kalian Bagaimana Pandangan Kalian Sekarang Setelah Kaum Majusi Mengalahkan Romawi Padahal Mereka Itu Ahli Kitab Karenanya Kami Pun Dapat Mengalahkan Kalian Sebagaimana Persia Mengalahkan Romawi Turunlah Ayat Ini Setelah Ada Perkataan Yang Menegaskan Bahwa Setelah Kekalahan Romawi Romawi Akan Menang Dan Bergembiralah Kaum Mumin Saat Itu Karena Jagoannya Menang Sama-sama Ahli Kitab Nah Apa Wawasan Geopolitik Dari Ayat Ini Allah Melalui Quran Surat Arum Ini Memberikan Pengetahuan Kepada Kaum Muslimin Tentang Apa Dan Siapa Romawi Dan Persia Ya Tadi Sudah Saya Jelaskan Romawi Itu Ahli Kitab Bangsa Persia Itu Penyembah Api Majusi Keduanya Merupakan Kekuatan Adidaya Pada Saat Itu Ya Kaum Muslimin Diberi Wawasan Global Tentang Peta Politik Dan Hal-hal Terkait Dengan Dan Mengapa Dan Bagaimana Mereka Berkuasa Dan Kemudian Nomor Enam Kondisi Internal Umat Islam Kala Itu Sangat Memprihatinkan Tapi Allah Memberikan Janji Kemenangan Dan Optimisme Kepada Mereka Nah Ini Artinya Apa Ibu Kita Sebagai Intelektual Muslimah Meskipun Kita Ahli Memang Fokus Konsum Di Bidang Kita Situasi Dunia Termasuk Mengawal Umat Yang Awam Juga Terhadap Islam Belajar Agama Belajar Agama Di sini Termasuk Dalam Arti Memperhatikan Mengetahui Berita Informasi Secara Valid Dinamika Dialog Yang Terjadi Di Dunia Pertarungan Amerika Dan Cina Perang Dagang Kalau Hari Ini Misalkan Isu COVID-19 Aware Dengan Keamanan Nasional Meskipun Pada Saat Itu Kaum Muslim Belum Punya Negara Tapi Sudah Disiapkan Oleh Allah Relatif Memang Kita Lihat Tujuh Tahun Setelah Ayat Ini Turun Menang Benar Perkataan Benar Wahyu Yang Allah Turunkan Dan Menang Romawi Atas Persia Dan Ini Mengajarkan Kaum Muslim Saat Itu Untuk Menjadi Berdiam Visioner Dengan Janji Allah Kan Begitu Nah Ini Kita Lihat Bayangkan Kondisi Internal Di Boykot Saat Itu Krisis Ekonomi Terintimidasi Minoritas Dan Sebagainya Jadi Kita Lihat Cara Pandangnya Seperti Itu Dan Rasulullah Kala Itu Memang Berhasil Melakukan Transformasi Dengan Kekuatan Ideologi Yang Di Investasikan Oleh Rasulullah Dalam Membina Para Kaum Mumin Yang Jumlahnya Kecil Itu Dengan Tolabun Nusroh Tolabun Nusroh Saya tidak Perlu Jelaskan Nanti Bisa Kita Diskusikan Nah Ini Juga Kita Lihat Setelah Hijrah Setelah Bayi'ah Akobah Kedua Rasulullah Juga Melakukan Ini Saya Cari Contohnya Yang Terkait Dengan SDAE Dan Bagaimana Rasulullah Juga Bergantungan Terhadap Ekonomi Yahudi Saat Itu Dimana Muncullah Kawasan-kawasan Pertanian Baru Yang Memang Saat Itu Banyak Sekali Lahan-lahan Pertanian Yang Terlantar Dan Kaum Muslim Suku Awas Dan Hajrat Itu Banyak Bergantung Pada Hasil Pertanian Yahudi Kala Itu Tapi Kemudian Itu Dirubah Dengan Visi Pengelolaan Pangan Ketahanan Pangan Oleh Rasulullah Kala Itu Nah Ini Contoh Saja Kemudian Secara Dalam Politik Luar Negeri Juga Rasulullah Banyak Melakukan Ekspedisi Ekspedisi Militer Dalam Jalur Jalur Strategis Artinya Memang Beliau Itu Sosok Negarawan Untuk Melemahkan Dan Memberikan Efek Urat Syaraf Kepada Kepada Apa Namanya So Of Force Kepada Apa Namanya Ya Orang-orang Kurais Yang Sering Melintasi Jalur Itu Karena Jalur Perdagangan Makanya Ini Relevan Dengan Teori Geostrategi Jadi Lokasi Yang Bernilai Geopolitis Adalah Lokasi Yang Dilalui Oleh Jalur Perdagangan Dan Rasulullah Sejak Belasan Abad Yang Lalu Itu Mencontohkan Kepada Kita Sebenarnya Nah Itu Ya Jadi Rasulullah Adalah Negarawan Dan Insyaallah Saya tutup Dengan Hadis Rasulullah Sallallahu Salam Bersabda Allah Memperlihatkan Kepadaku Seluruh Penjuru Bumi Ini Aku Melihat Bagian Timur Dan Baratnya Dan Aku Melihat Umatku Akan Menguasai Apa Yang Belah Dia Tunjukkan Kepadaku Assalamualaikum Altyazı Altyazı Terima kasih.